Tertangkap basah akan mencuri mesin diesel di Jalan Pasir Koja, Bandung, Jawa Barat. Seorang pemuda babak belur dihajar warga. Beruntung aksi masa tak berlanjut setelah pelaku diamankan petugas. AA dihajar warga karena kedapatan mencuri sebuah mesin diesel motor roda 3 yang terparkir di Jalan Pasir Koja, Bandung, Jawa Barat. Warga juga mendapati pelaku saat akan membongkar pintu kiosk yang ada di sekitar tempat kejadian. Diduga pelaku masih dalam keadaan mabuk obat-obatan saat melancarkan aksinya. Karena mau ambil desa aja, mau ngangkat cuman kan desa nya di kunci, di bawah. Tadi berapa orang? Satu orang, ya. Udah sempat ngebongkar desa tadi? Iya. Udah, 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 udah coba enggak. Dari tangan pelaku diamankan sebuah motor, tas berisi uang, serta sepatu milik pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib. Dari Bandung, Jawa Barat, Hendi Ristandi, AINIS melaporkan. Peristiwa serupa juga terjadi di Luwu, Sulawesi Selatan. Kepergok mencuri gerobak warga seorang pemuda babak belur dihajar warga. Beginilah kondisi pelaku pencurian gerobak saat tertangkap basah oleh warga. Sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian kesal mendengar keterangan pelaku yang berbelit-belit saat ditanya. Tak ayal mereka menghakimi pelaku hingga babak belur. Beruntung aksi main hakim sendiri bisa dihentikan dan pelaku diserahkan ke pihak berwajib untuk menjalani proses hukum. Kasus pencurian ditapal batas Luwu dengan Kabupaten Palopo sudah beberapa kali terjadi, sehingga membuat warga sekitar selalu mewaspadai orang-orang baru yang masuk ke wilayahnya. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, INews, melaporkan.